Halo teman-teman, kembali lagi di channel Candu Sweetie Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Yeay Mio, kita akan olahraga seperti ini Oh iya, ini kan seperti pas kibra Mio Satu dua, satu dua Hah Mio, coba lihat Itu seperti apa ya Itu seperti balon gitu Coba lihat ke belakang Mio Apa yang kak Yuta maksud? Aku jadi bingung Hah iya kak, itu seperti seluncuran balon kak Wah keren sekali, tapi di mana ya Itu sepertinya di dekat kantor polisi ibu Mio Iya Mio, aku juga bingung Kenapa di situ tiba-tiba muncul ya Tapi daripada kita penasaran Lebih baik kita pergi ke situ saja Oh iya, kita menggunakan sepeda saja ya Aku punya sulap nih Jeng-jeng Nah sekarang kita sudah mempunyai sepeda Keren kan, aku bisa sulap loh Mio Wah wah kak Yuta keren sekali Kenapa kak Yuta bisa menimbulkan sepeda begitu Wah keren sekali kak Sekarang Mio punya sepeda baru nih Terima kasih banyak ya kak Kak Yuta tunggu Mio Mio kan baru saja menggunakan sepeda ini Ayo Mio cepat Aku kan sudah tidak sabar lagi nih Aku jadi penasaran Itu seperti seluncuran begitu Tapi buntuknya bola warna-warni Hah? Memang benar Itu seperti di dekat kantor polisi iyo Tapi lebih tepatnya di atas atap polisi koban Wah keren sekali Ayo Mio sini Aku jadi penasaran Kenapa di situ ada seluncuran bola warna-warni ya Itu ada polisi Rai Polisi Rai apa yang terjadi? Kenapa kantor polisi iyo seperti ini? Hai Yuta Kami sedang melakukan program Ini adalah program untuk anak-anak Bagi siapa yang kesini bermain akan gratis Tapi ini programnya cuma tiga hari Makanya ayo kesini Cepatlah bermain Yeay Sekarang kita bisa bermain Di wahana seluncuran bola warna-warni ini Keren sekali Tapi polisi iyo Kenapa jadi cuma tiga hari? Itu kan waktunya singkat sekali Seharusnya lama-lama dong Satu bulan atau satu tahun Supaya kami bisa Sepuasnya bermain disini Itu memang program kami Yuta Makanya ayo cepat Ajak teman-teman kamu untuk bermain disini Supaya mereka bisa sepuasnya bermain Tapi cuma tiga hari ya Disini kami mau berjaga-jaga dulu Ayo cepat Yuta Cepat bermain disitu Disitu Bagus sekali loh Dan pasti kalian puas kalau bermain disini Karena disini Wahananya lengkap Wah-wah Aku jadi penasaran nih Mio Ayo sini Mio Pegangan di tanganku ya Kita akan meloncat bersama-sama Kita akan mencoba seluncuran Balon warna-warni ini Wah-wah Aku jadi penasaran Isi di dalam penjaranya bagaimana ya Wah keren sekali Isinya warna-warni juga Warnanya kuning Tapi kalau kita bermain seluncuran Dimana ya Oh itu dia Mio Coba lihat disitu ada tangganya Kita melompat dulu Mio Kita naik tangga dulu ya Kamu jangan takut ya Mio Karena kamu kan takut dengan ketinggian Oh no Iya kak Yuta Mio takut sekali nih kak Mio takut kalau melihat ke bawah Makanya kamu jangan lihat ke bawah Lihat saja wajah kak Yuta yang ganteng ini Wah Ayo coba lihat Mio Kita akan turun disini saja Yang warnanya merah Karena kak Yuta suka dengan warna merah Ayo sini Mio Kamu jangan takut ya Kakak Mio takut kak Wah kakak Aduh Mio takut sekali kak Tapi nampaknya ini aman ya kak Karena ini adalah balon Jadi kita bisa mantul-mantul begitu Kakak Kakak sedang apa Kenapa kita harus kesini Ini adalah seluncurannya Mio Caranya kamu duduk Kita bisa turun bersama-sama Wihihi Wah Tapi kenapa ya Kita tidak bisa turun bersama-sama nih Seharusnya Kita turunnya satu-satu saja Kamu ikut kak Yuta di belakang saja ya Kita tidak bisa turun bersama-sama Kamu beranikan Mio Tidak kak Mio tidak mau Kakak Kakak Mio tidak mau Mio takut kak Percaya saja Mio Ayo sini turun Wow Wah ternyata seru sekali Mio Rasanya aku ingin sekali Mau naik lagi Mio Keren sekali kan Mio Mio Kamu di mana Mio Mio kamu di mana Kak Yuta Mio disini kak Mio di antara bola-bola warna-warni ini kak Wah Wah aku tidak melihatmu Mio Ini terlalu banyak sekali Mio Ini terlalu banyak sekali bolanya Wah kamu ternyata disitu ya Oh iya Mio Aku jadi punya rencana Bagaimana Kalau kita ajak teman-teman kita Dan seluruh orang Di kota Sakura ini Untuk bermain Wahana ini Karena kata Ibu Iyo Wahana ini Cuma tiga hari saja Nanti kalau kelewatan kan Sayang Mio Ayo Mio Lebih baik kita ajak teman-teman kita Bagaimana Ide bagus itu kak Yuta Kak Yuta Ayo cepat Lebih baik kita ajak Atom-atom juga Dan teman-teman kita yang lain Kita ajak juga kak Sakura Oke Mio Ayo sini Kamu pegangan ya Di tangan kak Yuta Kita akan melompat bersama-sama Wihih Ayo sini Kita naik sepeda ya Wah Aku jadi tidak sabar nih Pasti teman-teman kita Akan kaget Dan mereka Pasti akan mau Bermain dengan kita Karena kita tahu Kan disini ada Wahana permainan gratis Apalagi Wahana permainannya Seru sekali Oh iya Tapi dimana Atom-atom ya Mereka biasanya Berada di taman Mio juga tidak tahu kak Atom-atom berada dimana Mereka itu Selalu menghilang Dan langsung muncul Begitu aja Kalau begitu Kita akan cari Atom-atom di taman saja Karena mereka Selalu bermain disitu Mio Coba lihat Disitu Sepertinya ada kak Sakura Tapi kak Sakura Bersama siapa ya Seperti anak laki-laki Kak Sakura Kakak sedang apa Dan bersama siapa ini Hai Yuta Hai Mio Kakak sedang bersama Adik sepupu kakak Kakak sedang menjemputnya Tadi datang di sekolah Oh iya Kalian berdua sedang apa disini Bukannya sekolah Tapi kalian malah berkeliaran Hari ini sekolah kami libur kak Makanya kami naik sepeda disini Oh iya Kebetulan Kita akan memberitahukan Disini ada permainan Yang keren sekali loh kak Dari polisi Iyo Disitu ada Seluncuran Balon bola warna-warni Pasti Kalian suka Ayo sini Ikut kami Kita akan mengajak Orang-orang Di sekitar sini Untuk bermain Karena Kata Ibu Iyo Wahana itu cuma 3 hari Sayang kan Kalau kelewatan Kita akan mengajak Atom-Atom juga Tapi kak Sakura Melihat Atom-Atom Tidak Karena kami mau mencari Atom-Atom nih Tadi Atom-Atom Berada di umur Yuta Mereka berdua Sedang joget-joget gitu Hah? Joget-joget? Ya sudah Kita akan mencari mereka Kesitu saja Oh iya Ternyata memang benar Mio Coba lihat Disitu ada Atom-Atom Mereka berdua sedang apa ya? Kenapa jadi joget-joget begitu? Atom-Atom Kalian berdua sedang apa disini? Kenapa kalian joget-joget begitu? Ayo sini kita bermain Aku punya sesuatu info Yang sangat penting nih Kami sedang senang Yuta Karena kami hari ini libur Makanya kami pergi kesini Sambil joget-joget Oh iya Berita penting apa Yuta? Di kantor polisi Iyo Ada wahana permainan baru Namanya Seluncuran balon bola warna-warni Ayo sini kita bermain Tapi sebelum itu Kita akan membeli makanan dulu Karena kuau sekali Dan juga lapar Hah? Apa yang terjadi di toko umat? Kenapa jadi berantakan begini? Kami apa yang terjadi disini? Kenapa semua makanan pada berjatuhan? Tadi ada gempa bumi Yuta Makanya semua makanan dan minuman pada berhamburan Hah? Apa ada gempa bumi? Wah gawat Kita harus keluar dari toko umat ini Kalau gempa bumi Kita harus pergi keluar Oh iya Ayo atam-atam Kita akan mengajak semua orang Di kota Sakura ini Untuk bermain wahana permainan baru Itu ada kakak yang baju kuning Kakak 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 Kami mau menginpokan Di kantor polisi Iyo Ada wahana permainan gratis loh Ayo sini ikut kami Disitu ada seluncuran balon bola warna-warni Pasti kita akan bermain sepuasnya disitu Ayo kak ikut kami Kita akan mengajak orang-orang yang di sekitar sini Pasti mereka akan senang Wah wah Kakak juga mau ikut nih Kakak sudah lama sekali tidak bermain Wahana seperti itu Tapi sekarang kita mau pergi kemana dek? Kita akan mengajak siswa-siswi di sekolah Kak Sakura Pasti mereka akan senang Itu dia ada kakak dua orang Kakak Ayo ikut kami Kita akan bermain wahana permainan gratis loh Di kantor polisi Koban Ayo sini ikut kami Oh disitu ada Pak Guru Dai juga Ayo sini Kita akan mengajak Pak Guru Pak Guru Pak Guru Pak Guru Ayo ikut kami Kami sedang mengajak semua orang di kota ini Untuk merasakan wahana permainan gratis loh Di kantor polisi Koban Ada permainan gratis Ayo sini ikut kami Hah apa Yuta Ada wahana permainan gratis Oke Baiklah Pak Guru akan ikut Tapi Bagaimana Apakah kita akan bayar? Tidak bayar Pak Guru Oh iya Ini ada siswa juga Kakak Kakak Ayo ikut kami Kita akan bermain wahana permainan gratis loh Di kantor polisi Koban Ayo sini ikut kami Wahananya itu cuma tiga hari loh Sayang Kalau kelewatan Ayo sini ikut aku Kita akan bermain bersama-sama Karena kata Ibu Iyo Di sini wahana permainannya gratis Tidak bayar Ayo sini Aku sudah tidak sabar nih Aku sudah mengajak semua orang bermain di sini Siapapun lewat Aku akan mengajaknya Mio kamu dimana Mio? Kok aku tidak melihat? Mio di belakang Kak Kakak terlalu cepat naik sepedanya Mio takut nih Mio sudah lelah sekali naik sepeda Oh aku kira kamu menghilang Mio Ya sudah sekarang kita sudah hampir sampai nih Di kantor polisi Koban Wah aku senang sekali Aku sudah tidak sabar nih Pasti Ibu Iyo akan senang Karena aku mengajak semua orang Di kota ini Untuk bermain wahana permainan baru ini Yohoh Coba lihat semua orang Coba lihat Di situ bagus sekali kan Seluncurannya warna-warni loh Ada balon bola warna-warni juga Ayo Lebih baik kita akan turun Wah apa yang terjadi Kenapa aku bisa melayang begini Mio tolong aku Mio Kenapa aku bisa melayang begini Aduh bagaimana cara turunnya Pak Daiji Kak Sakura Kak Hasuki Tolong Yuta Bagaimana ini Yuta tidak bisa turun Wah wah Kak Yuta hebat sekali Kenapa Kak Yuta bisa terbang begitu Kak Tolong ajarin Mio dong Pasti rasanya Senang sekali kan Kak Bisa terbang begitu Kak Yuta juga tidak tahu Kenapa tadi Kak Yuta Bisa terbang begitu Lebih baik Kita bermain saja langsung Ayo sini Caranya naik begini Apa yang terjadi Kak Daiji Kenapa badan Kak Daiji Seperti itu Aneh sekali Wah aku jadi terbang lagi nih Mio Sekarang kalian minggirlah Aku tidak bisa naik nih Minggir dong Tolong minggir Aduh Kalian ini Nah Kalau kalian mau bermain seluncuran Kalian harus naiknya Menggunakan tangga ini Ayo Mio sini Kamu jangan takut ya Naik tangga ini Aman kok Ayo sini Pak Daiji Kak Sakura Kak Hatsuki Ayo sini ikut kita Kita akan bermain seluncuran Ayo sini Mio Kamu dimana Kok aku tidak melihat kamu Mio Ayo Lebih baik kita turun saja Aku akan mengajarkan Kepada Pak Daiji Untuk turun Wah Wah keren kan Ayo Pak Daiji Kita akan turun seluncuran disini Jangan takut ya Pak Tapi Uta Bapak takut sekali Kalau turun seluncuran begini Karena Bapak tidak biasa Seperti ini Bagaimana Nanti pinggang Bapak encok Jangan khawatir Pak Caranya duduk saja begini Terus nanti dia akan Turun sendiri Ayo sini Cepat Kalian semua turun saja Dan coba untuk Duduk begitu Wah kenapa jadi Pak Daiji Duduk seperti itu Caranya salah Nanti tidak bisa turun Aduh kalian ini Kenapa jadi begitu Kalau begitu Lebih baik kita turunnya Lari-lari saja sini Duh Susah sekali Kalau mengajarkan orang tua begini Lebih baik aku mengajarkan Atom-atom saja Mereka pasti cepat Cepat bisa Hah Mio kamu dimana Kak Yuta Mio disini kak Kakak Kenapa kakak tidak melihat Mio Mio dari tadi Turun naik loh Bersama Atom-atom dan teman yang lain Kenapa kakak malah sibuk sendiri Tadi kak Yuta Mengajarkan Bapak Daiji Untuk turun seluncuran Tapi Pak Daiji Tidak bisa-bisa Makanya aku turun saja Duh Kenapa susah sekali ya Bermain bersama orang tua ini Lebih baik aku bermain Dengan Atom-atom saja Ayo sini Kita bermain seluncuran lagi Mio Karena bermain seluncuran itu Mengasyikan sekali Sepertinya aku mendengar suara keributan di sekitar sini Hah Ini tempat apa Ini kan Tempatnya kantor polisi Koban Tapi Kenapa jadi berubah Menjadi wahana permainan seluncuran Balon warna-warni Begini ya Itu kan Yuta Yuta Apa yang terjadi Kenapa kalian semua pada mengumpul begini Dan kalian kenapa tidak mengajak Kate Buller Pergi ke sini Kalian ini jahat sekali sih Seharusnya kalau bersenang-senang Ajak dong Kate Buller Kalau begini Kate Buller kecewa loh dengan kamu Yuta Oh iya Yuta lupa Kate Buller Maafkan aku ya Aku tidak mengajakmu pergi ke sini Karena dari tadi aku memperhatikan orang-orang di sekitar jalan saja Untuk mengajak mereka bermain seluncuran di sini Maafkan aku ya Kalau begitu Kamu bermain saja sendiri Pasti kamu akan senang Karena bermain seluncuran ini mengasyikan Iya kan Mio Iya benar sekali Kate Buller Ayo cepat dicoba Dari tadi kami turun naik loh Kalau begitu Aku akan mengajak Atom saja Karena aku takut sekali Untuk bermain sendiri Ayo Atom Temani aku ya Untuk bermain seluncuran Wah aku takut sekali Lompat-lompat begini Kamu jangan Melepaskan tanganku ya Atom Karena aku takut sekali nih Wah kita harus naik tangga ya Aku takut sekali nih Atom Bagaimana Aku kan takut ketinggian Tapi aku penasaran Bagaimana caranya Untuk bermain seluncuran Karena aku belum pernah Bermain seluncuran begini Wah tinggi sekali Kalau begitu Aku akan turun saja Wow Ternyata di sini Tinggi sekali Aku takut sekali nih Bagaimana kita harus turun dulu Atom Kamu jangan takut Kate Buller Caranya kita turun seluncuran di situ saja Ayo sini Kita akan turun di situ Karena kita tidak bisa melompat di situ Oke baiklah Tapi aku takut nih Caranya bagaimana Kalau begitu aku pernah lihat orang Caranya duduk begini Tapi kenapa aku tidak bisa turun begitu ya Rasanya tidak bisa turun nih Bagaimana Atom Aneh sekali Kenapa jadi tidak bisa Wow Bagaimana ini Atom Aku tidak bisa turun lagi nih Badanku rasanya sesak Jangan-jangan semua ini Gara-gara badanku yang terlalu besar Yuta Tolong aku Yuta Aku tidak bisa turun lagi nih Yuta Mio Aku sepertinya mendengar suara Kate Buller Minta tolong Tapi di mana ya Sumber suaranya Suaranya seperti di atas Seluncuran di situ Kak Ayo Kak Lebih baik Kak Yuta periksa saja Mungkin saja telah terjadi sesuatu Dengan Kate Buller Oh Kalau begitu Aku akan memeriksanya Kate Buller Tunggu aku ya Aneh sekali apa yang terjadi dengan Kate Buller Padahal tadi dia baik-baik saja Kate Buller Kamu di mana Kate Buller Aku akan mencarimu Di mana ya Kate Buller Aneh sekali Kok tidak kelihatan Badannya mungkin terlalu besar Makanya dia telah terjepit di balon Kate Buller Kamu di mana Yuta Aku di sini Yuta Tolong aku Aku terjepit di sini Aku tidak bisa naik Yuta Tolong aku Bagaimana ini Aku tidak mau lagi bermain di sini Yuta Tolong aku Yuta Aku terjepit Tenang Kate Buller Aku akan mengangkat badanmu ini Aduh Kenapa jadi badanmu besar begini Pantes saja Kamu tidak bisa turun Dan terjepit di situ Semua ini Gara-gara badanmu yang terlalu besar Lebih baik Aku akan membawamu Turun saja Lewat seluncuran ini Aku saja Kesusahan untuk turun di sini Karena badanmu itu terlalu besar Aduh bagaimana ini Mio Tolong aku Badan Kate Buller ini terlalu besar Makanya dia tidak bisa bermain seluncuran Lebih baik kamu Duduk saja Dan berdiri di situ Kamu jangan naik lagi ya Kamu ini merepotkanku saja Kate Buller Iya Yuta Maafkan aku ya Telah merepotkanmu Aku tidak mau lagi bermain di sini Lebih baik aku bermain di wahana permainan yang lain saja Aku tidak mau Karena aku tidak mau Tadi telah terjepit begitu Makanya Kalau kalian mau bermain Kalian utamakan keselamatan ya Oh iya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Ingat like Subscribe Dan share